Seperti inilah lokasi kebakaran lahan yang diambil dari udara di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kebupaten Sukamara, Kalimantan, Tengah. Petugas berusaha memadamkan api di lokasi lahan milik sebuah perusahaan dan mengamankan seorang warga yang diduga melakukan pembakaran lahan. Tersangka diamankan beserta barang bukti seperti korek api, batang kayu bekas terbakar, senter kepala, dan sepeda motor. Polisi menjara tersangka dengan pasal 187 KUHP dengan akan dipenjara maksimal 12 tahun. Tujuan utamanya mereka ke sana adalah sebetulnya berburu. Berburu rusak di seputaran sana, kemudian karena tidak dapat rusak, menit terakhir sebelum pulang, salah satu pelaku ini adalah membakar lahan tersebut. Jadi kami mencari kata tersebut dengan fakta-fakta tersebut, kemudian dengan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap pelaku. Selain pelaku mengakui bahwa pembuatannya, kami juga mengamankan alat bukti terkait dengan apa pembuatan tersebut, merupakan korek api dan tarang yang telah bakar di areal tersebut. Kemudian kami estafek mengembangkan apakah ada rekan-rekan yang lain terlibat yang diajak dalam pembakaran lahan ini, sampai saat ini masih pendalaman yang kami lakukan. Mudah-mudahan apabila ada yang lain, indikasi lain lebih terungkap bahwa ada jaringan atau ada sindiket yang memang sengaja membakar dalam hal ini karena kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan, maksudnya berburu dengan cara membakar, ini yang kami atensi. Menurut polisi, tersangka melakukan pembakaran dengan cara membakar rumput-rumput kering di sekitar lokasi lalu membakarnya dengan korek api. Tersangka mengaku aksi pembakaran dilakukan untuk mempermudah berburu rusa ini yang mengakibatkan lebih dari 123 hektare lahan ludes terbakar. Dari Kebupaten Sukamara, Jebri, Tim SPTP mengabarkan.